Halo Sobat Medkom, ada topik apa ya dalam sepekan terakhir? Nah topik pertama yang akan kita bahas adalah soal undangan dari Ibu Susi Pujastuti alias Menteri Kelautan dan Perikanan kita yang mengundang Mark Zuckerberg alias pendiri Facebook. Nah undang apa? Nah ternyata undangannya ini adalah undangan tidak resmi yang disampaikan melalui komentar Susi dalam foto Mark Zuckerberg yang di fotonya ini Mark Zuckerberg sedang berada di atas papan pedal atau papan pedal board yang sedang melakukan olahraga pedal board ya. Nah di komentar ini Ibu Susi juga menantang Mark Zuckerberg untuk lomba paddling bersama dia. Jika Ibu Susi menang, Ibu Susi minta dihadiahi 10% dari saham Facebook. Nah Mark Zuckerberg ini berani nggak ya kira-kira nerima challenge ini? Ibu Susi bilang, I love paddling too. I would love to challenge you untuk paddle board untuk datang ke Indonesia. Dan kalau bisa, I want to win 10% of Facebook katanya. Di komentar tersebut Ibu Susi juga menjelaskan uang yang ia dapat akan ia gunakan untuk membeli kapal patroli besar untuk mengamankan laut Indonesia dari pencurian ikan ilegal. Nah yang kemudian ramai adalah Ibu Susi memposting capture screen dari komentarnya tersebut dan mengunggah di Instagram dengan judul ajakan Ayo Indonesia kita undang Mr. Zuckerberg ke Indonesia supaya dia juga bisa menangkan challenge itu untuk lomba paddle board sama Mark Zuckerberg. Postingan ini berkembang viral dan telah disukai oleh 100 ribu orang dan juga dikomentari oleh lebih dari 4 ribu warga net. Di account Twitternya Ibu Susi juga ramai karena banyak sekali netizen dan warga net yang memberikan dukungan yang mereka banyak yang bilang, please Twitter do your magic, please internet do your magic supaya Mark Zuckerberg ngeh sama challenge itu dan mau menerima challenge itu. Mark Zuckerberg sendiri sebenarnya udah pernah datang ke Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2014 lalu dan kala itu Mark mengaku sangat senang bisa bertemu dengan Presiden Jokowi dan tertarik bekerja sama dengan Jokowi dan juga dengan pemerintah Indonesia. Pada saat itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa pertemuannya dengan Mark Zuckerberg selain membicarakan soal pemanfaatan Facebook di Indonesia ia juga membahas soal akses internet di Indonesia. Kita tungguin ya semoga Mark Zuckerberg ini menerima challenge dari Ibu Susi. Ayo kita viralin, kita sama-sama viralin postingan itu. Beralih ke topik kedua yang sedang ramai di perbincangan dan juga di pemberitaan nasional pastinya adalah mengenai perjuangan dari Baik Nuril atau Ibu Nuril yang kini perjuangannya sedang menghadapi fase baru. Sebelumnya kita tahu bahwa Ibu Nuril dijerat kasus UU ITE dan diberi hukuman 6 bulan penjara dan juga denda sebesar 500 juta rupiah. Pada tahun 2012 lalu, Ibu Nuril yang merupakan pegawai honorer di SMAN 7 Mataram sering menerima telpon dari kepala sekolahnya atau atasannya yang kerap bercerita soal hal-hal yang mengandung unsur asusila. Nah kemudian pada 27 Juli 2017, Ibu Nuril ini difonis bebas oleh pengadilan negeri Mataram. Sebelumnya sudah difonis bebas padahal ya. Cuman kemudian ia terbukti melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE. Nah kemudian jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 26 September 2018 dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa Ibu Nuril ini bersalah. Kasus ini kemudian menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat tentunya ya karena aparat dinilai tidak lihat perspektif dari korban itu sendiri. Koordinator kontras, Yati Andriani mengatakan jerat hukum melalui penuntutan di pengadilan adalah bentuk kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual. Nah menurut Yati, Ibu Nuril harusnya dilindungi, bukannya dikriminalisasi atas perbuatan asusila yang dilakukan oleh atasannya. Yati meminta hakim untuk membebaskan Nuril dari penahanan dan membebaskannya dari segala tuntutan hukum. Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril membuat petisi daring di laman change.org meminta Presiden Jokowi untuk memberi amnesti bagi Ibu Nuril. Dan kini tim kuasa hukum dari Ibu Nuril berkejaran dengan waktu mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Jokowi yang deadline-nya adalah pekan ini. Nah bagaimana tanggapan dari Bapak Presiden Jokowi? Sebelumnya di tengah kunjungan kerja ke Menado pada akhir pekan lalu, Bapak Presiden Jokowi ini menegaskan dia akan menggunakan kewenangannya yang dia miliki untuk menyelesaikan kasus dari Ibu Nuril ini. Presiden sebut akan membicarakan terlebih dahulu dengan Menkumham, Jaksa Agung, dan juga Menko Polhukam. Jadi kita doakan yang terbaik, semoga amnesti untuk Ibu Nuril segera dikabulkan. Amin. Nah Sobat Medcom pastinya udah familiar sama lagu yang barusan di cover tuh sama temen-temen Medcom kita. Lagu I Love You 3000 yang dinyanyi sama Stefani Putri. Sebelumnya saya kira itu lagu barat, lagu yang dinyanyi sama penyanyi barat. Tapi ternyata adalah seorang anak dari Titi DJ yang menyanyikan lagu ini. Dan kerennya lagi lagu I Love You 3000 ini sudah menduduki posisi teratas di Global Viral 50 Spotify. Lagu I Love You 3000 ini menempati posisi kedua setelah Senyorita yang dinyanyikan oleh Kamiya Kabiyo dan Shawn Mendes di Indonesia Top 50 Spotify. Stefani mengunggah foto di Instagram sedang berada di kantor Spotify Asia dan juga foto bidik layar Spotify yang menunjukkan bahwa lagunya berada di posisi teratas. Bahkan lagu ini juga masuk ke 50 besar viral Spotify di Malaysia, Thailand, Singapura hingga Taiwan. Wow keren banget ya. Dan sementara itu di Youtube video klip dari lagu I Love You 3000 ini yang dirilis, yang baru banget dirilis 7 Juni 2019 kemarin. Telah ditonton lebih dari 15 juta kali dan juga mendapatkan likes lebih dari 700 ribu kali. Wow bravo. Nah lagu I Love You 3000 ini ditulis oleh Stefani karena terinspirasi dari film Avengers Endgame. Kalimat I Love You 3000 rupanya sangat membekas bagi para penonton Avengers. Pasti apa diingat dong semuanya yang udah pernah nonton film Avengers Endgame kemarin ya. Di dalam film itu kalimat ini pertama kali diucapkan oleh Morgan Stark alias anak perempuan Tony Stark alias Iron Man dan juga Pepper Potts. Sobat Medcom terima kasih banyak udah mantengin terus sepekan terakhir. Jangan lupa pantengin kita terus setiap hari Jumat jam 5 sore. Sampai ketemu. Jangan lupa Jangan lupa norowinnya